Intro Halo, selamat datang di Kabar Bisnis Oke, bareng aku Alban Dhani dan Dede Disini kita udah punya beberapa informasi terkait dengan bisnis ya Yang tentu aja ini bisa menginspirasi, bisa memberikan informasi yang ya... Bermanfaat lah Bermanfaat buat temen-temen Langsung aja kita bahas ada informasi apa di hari ini Informasi yang sekarang sih tidak terlalu berat-beratmu Jadi informasi yang sekarang itu informasi yang ringan-ringan Yang mungkin bisa dijadikan soft marketing temen-temen gitu Karena disini ada beberapa spanduk dan informasi, apa namanya Sebuah UMKM yang menginformasikan produknya dengan cara yang unik gitu Oke, unik ya Cara yang unik Oke, ini aku dapat dari Akun Ngobrol Bisnis Ada lima poster, ada lima informasi yang unik dari produk UMKM Dan diantaranya yang pertama adalah ini Nah, S3 marketing katanya nih Gimana menurutmu? Budayakan Malas Masak Oke, dia kasih footnote di bawahnya Itu kecil tulisannya Kami buka pukul 16.30 Setengah lima ya Dia gratiskan dari pukul 12.00 sampai pukul 3.00 sore Ya, gitu Ya, percuma Jadi yang gratisnya itu tidak ada gratis sebenarnya Harganya memang Rp13.000 sampai Rp10.000 Tapi murah sih ya Kalau kita Rp13.000 sampai Rp10.000 Nah, ini juga bisa dijadikan trick marketing Yang bikin kesel customer Oke, oke Ini infonya menarik nih Dan tagnya di atas itu kan dia Budayakan, malas, masak Mantap, mantap Kalau misalnya kamu punya usaha laundry Mungkin budayakan, malas, cuci Gitu Oke Itu yang pertama, Nuh Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua Wah, ini spanduk, Nuh Oke, spanduk lagi ya Ya, kita lihat ya Semakin kamu gendut Semakin kamu susah untuk diculik Agar selamat dari penculikan Ayo makan Di Bebek Songkem Jabar 79 Oke Cuman orang gendut, susah diculik ya? Gak tau sih, dia bikin mitos aja kayaknya Mungkin kalau ditangkap, diangkat, susah kali ya Bisa melawan Tapi kalau yang gendut di anak kecil ya Tepat aja, masih bisa Cuman ini, cuman ini apa ya Unik gitu Kata-katanya semakin kamu gendut Semakin kamu susah untuk diculik Atau juga bisa Semakin baju kamu kotor Semakin kami ingin mencuci Jadi, narasinya itu dia lucu Meskipun ada orang kan, ah kamu pengen dia Tapi ya, membaca ini dia Orang yang membacanya ya ketawa gitu ya Tawa, iya Dan tertarik Dan tertarik untuk mencoba Apa sih ini Bebek Songkem Jabar gitu Aduh, ada-ada aja nih ya Para pelaku usaha Nah, kalian juga jangan kalah kreatif nih Ayo pikirkan Marketing apa lagi yang bisa mendongkrak penjualan kamu di pandemi saat ini Iya, kata-kata apa, narasi apa yang bisa bikin viral nih Usahamamu Kayak gitu Lanjut lagi nuh Wah, kalo ini sih, apa namanya Sebuah fenomena yang banyak dialami Di satu sisi ada penjual es coklat pura Sebelas ribu Di satu sisi ada kopi starbuck Iya Dengan harga 53 ribu Signature coklat Padahal bahasanya sama aja Cuma beda, cuman beda Apa namanya Intinya sama aja, tapi bahasanya beda gitu lah Iya, iya Bahasa Inggris dan bahasa Bahasa Indonesia Gitu Ya, emang ngisi Kamu pernah gak sih, Nuk Datang ke sebuah restoran Ice Tea Harga 35 ribu Tapi Esteh Tawar Harga 5 ribu Kalo di Wartek Nah, kayak gitu sih Itu yang apa namanya Yang memang Apa ya Beda tempat gitu ya Iya, tapi gimana? Dia Ini sih, ngasih tau lebih ke gini Kalo misalkan ada brand yang Ke Inggris-Inggrisan Ke Eropaan Biasanya itu Harganya mahal Kayak naik level gitu Tapi kalo menggunakan nama Indonesia Itu Dia brandnya masih di level yang biasa-biasa aja Kayaknya ya Kayaknya kayak gitu Tapi memang realitanya seperti itu sih banyaknya Iya, kayak gini aja Lotek Harganya 10 ribu Anda Coba kalo misalkan di Restoran Salad Wheat Saos Pianut Itu bisa sampe 30 ribu Iya, bener Padahal sama aja itu lotek-lotek juga Iya, iya, iya Yang membedakan adalah tempatnya, Nunya Dan bahasanya, gitu Iya Oke, ini bisa menaikkan harga kalian Mungkin kalo misalnya produk-produk kalian Dia menggunakan bahasa Inggris dan dijual di tempat yang tepat Iya Imeja bisa naik ya Imeja bisa naik Itu yang bisa kita ambil ya, positifnya Ini apa ini dong? Oke, yang ini jualan nasi goreng tanpa nasi Ada dua kemungkinan yang aku tangkep Dia cuma jual bumbunya dan digoreng Atau brandnya adalah tanpa nasi Ini Aku gak ngerti sih, ini harus nyobain sih Iya Jualan nasi goreng tanpa nasi Gimana, gitu Iya, jadi Dia mungkin kita bawa nasi sendiri digorengin sama momongnya Atau yang kedua Memang nama brandnya itu adalah Tanpa Nasi, gitu Oh iya, 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 iya Gitu Out of the box sekali, gitu ya Coba kalian pikirkan juga, gitu, tau Jadi nama si produknya Nama si warung kelontongnya adalah Tanpa Nasi Aku juga bisa jualan gini Jual sayur asem, gak asem Nama si tokonya tuh yang gak asem, gitu Iya Ini sama kayak Nama tokonya itu tanpa nasi, tapi Dia jualannya apa? Nasi goreng Gitu Unik, unik Jadi orang pengen nyoba gitu ya Ya udah Kita coba trik-trik yang seperti itu ya Contoh tadi kan yang aku pikirkan Sayur asem, gak asem, gitu Itu nama brandnya gak asem Ini juga nama brandnya tanpa nasi Atau memang Dia jualan komparasi, gitu Iya, 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 iya Oke lanjut yang terakhir, Nuh Yang terakhir Wah ini edan sih King Laptop Tidak menjual ayam, lele, anak paus, dan bebek Oke Nomor A Disini tidak menjual berbau macam pecel Cuma jualan laptop Saja Terus kenapa harus bannernya itu Banner apa namanya Pecel ayam, gitu Ini melanggar kaidah desain grafis Tapi ini memang jadi apa ya Jadi, jadi sorotan sih Iya jadi sorotan Terus jadi pergunjingan juga Iya gitu Itu gimana sih, itu gimana sih Akhirnya orang juga penasaran Pengen kesitu juga kalau buat beli Peralatan elektronik semacam laptop Mungkin aksesoris kayak mos, kayak gitu Tapi orang juga bisa terkira tuh Ketika masuk mau makan ada laporan Di situ tuh Dia nggak ngeliat namanya Langsung masuk ke Wah pecel nih Pas liat, kok laptop Itu juga bener sih Soalnya ini Sama purchase Banner-banner Tukang pecel ayam Pecel lele Kayak gitu Iya itu dia Aduh Ada-ada aja Nah Itu dia Beberapa informasi Apa ya Branding yang unik dan menarik Untuk dicoba Iya 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 Karena memang Untuk saat ini Jualan yang biasa aja Dengan cara yang biasa Kemungkinan nggak laku Gitu Iya 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 Jadi Kalau kamu pendatang baru Gitu ya Buat bisnis mungkin Cara-cara unik Buat Buat Apa namanya Menarik perhatian orang Bisa dipakai Hal-hal seperti ini Sehingga mereka coba produk kamu Dan Nantinya repeat order Ketika memang produk kamu punya kulai tas yang bagus Iya betul Kayak gitu Oke itu aja sih Mudah-mudahan bermanfaat ya Oke Terima kasih Sudah mengikuti vlog kita Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax